Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo mengamankan 3 unit mesin game zone ketangkasan jenis ikan-ikan bersama dengan 2 orang wanita yang diketahui berinisial DRS dan PT dari Jalan Veteran Kota Kabanjahi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis malam penangkapan tindak pidana perjudian ini pun berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah akan adanya perjudian jenis ketangkasan mesin ikan-ikan ini kemudian petugas mendatangi lokasi dan langsung mengamankan 2 orang wanita yang sedang bertugas dan petugas juga membawa 3 unit mesin ketangkasan ke Polres Tanah Karo berdasarkan pemeriksaan di Kepolisian praktik perjudian jenis ketangkasan mesin ikan-ikan ini baru beroperasi 3 hari dan kepada kedua pelaku mendapatkan upah sebesar 200 ribu rupiah perharinya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih ada praktik judi di wilayah hukum Tanah Karo dan kami dari Satres PIM menindak tegas perbuatan tersebut sehingga kami mendatangi lokasi dan lokasinya berada di Jalan Veteran Gang Pendidikan saya kepada pelaku sendiri Pak, ini kan ada berjubah 2 orang kita persangkakan pasal 8 untuk pasal kita persangkakan pasal 303 dengan ancaman 10 tahun penjara saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan lanjutan dan kepada kedua pelaku terancam pasal 303 KUAP pidana tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dari Karo Sumatera Utara, Bayu Pramanah melaporkan terima kasih